Pemirsa, rombongan jemaah calon haji tahun 2024 asal Kabupaten Tanah Datar dilepas pada Sabtu pagi. Sebelum menuju ke embarkasi, seluruh calon jemaah mendoakan tanah datar pulih dan bangkit pasca bencana banjir bandang. Sebanyak 289 jemaah calon haji yang tergabung dalam kuota 7 diberangkatkan saat 6 kecamatan Jilanda Banjir Bandang. Bupati Tanah Datar meminta seluruh calon ibadah haji fokus menjalankan ibadah di Tanah Suci. Seluruh proses pencarian korban dan rekonstruksi pasca bencana bisa dipercayakan kepada petugas yang bekerja di lapangan. Terdapat perbedaan pelepasan calon jemaah haji tahun 2024 yang mana seluruhnya dilepas di halaman kantor bupati karena gedung Indo Julito dijadikan posko bencana banjir bandang. Selain itu, rute perjalanan juga melewati Bukit Tinggi, Malalai dan Padang Pariaman. Maafkan kesalahan mereka dan jahitkanlah ini menjadi ujian. Serta berikan kekuatan dan kesabaran bagi kirurga yang ditinggalkan. Serta berikan-berikan peringkat.